Dua... Maria, kamu turun lagi kah? Scuba? Tabungnya kan pas? Ya tidaklah, dengan freediving kamu itu. Oh, nanti saya susul. Bener ya? Saya tunggu kamu di bawah. Tapi saya tidak mungkin sampai dalam sekali. Maka itu Maria, kamu harus coba itu Scuba. Ya? Oke? Mas Barli dengan timnya juga oke banget. Maria dan Mahesa itu berkali-kali sebelum kita shooting. Mereka latihan freedive, latihan nafas, latihan harus bagus. Lompatnya tuh nggak boleh kena perut duluan, harusnya kepala duluan. Tahan berapa menit dalam air, dari mulai cuma 20 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit. Sampai akhirnya udah bisa punya license lah. Nah, kita lihat teman-teman. Ini yang ini, menurutin dia. Tidak, kita lihat di bawah kita. Ini dari Yuda nanti. Yuda akan netel ke terus. Yauda dari Yuda. Yauda. 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 Karena kalau di daerat kita kita seenaknya teriak-teriak gitu ya. Waktunya panjang. Banyak. Nah, kalau di laut kita semua kan pakai tabung, pakai regulator di dalam laut, nggak mungkin bisa teriak. Jadi memang udah dipikirin antisipasinya. Terus kan, nggak mungkin bisa langsung, He, he, he. Pasti kan harus petang dulu. Jadi pakai tank-tank-tank gitu. Kalau ada, misalnya, sign, ya naik, turun, oke. Masalah, itu sama ya. Tapi untuk syuting misalnya kamera roll, biasanya kita dengan ini. Kalau oke ya oke, kalau ulang satu tek, dua tek, tiga tek. Misalnya ada yang gak jelas ya pakai tulisan. Sebenarnya yang paling utama adalah memberikan sebuah perasaan nyaman dan aman. Kemudian yakin sama siapa rescue divernya atau siapa pendampingnya. Sehingga mereka mau melakukan apa yang menjadi sebuah shot. Itu dengan perasaan yang nyaman. Karena ketika mereka merasa nyaman, kemudian merasa aman. Ya kita bisa melakukan hal-hal yang memang sudah kita rencanakan. Jadi kendalanya sih lebih ke itu. Karena mereka memang bukan free diver. Kemudian kita harus melakukan teknik-teknik free diver. Akhirnya kita mau melakukan berbagai trik, cara-cara. Untuk supaya apa yang kita inginkan itu akhirnya kita bisa capai. Kita bisa dapat. Karena underwater kan gak seperti shooting di darat. Di darat aja sendiri kita kan sibuk dengan, apalagi outdoor. Matahari lah, hujan lah. Begitu kita main di laut, kita harusnya terpasang surut. Terus visibility-nya yang paling terbaik atau up di jam berapa gitu. Kita punya table. Cuma table itu cuma angka. Sebenarnya yang tahu itu sebenarnya driver lokal atau nelayan. Ya itu konfirmasi ke situ. Ya kendalanya sih banyak. Karena waktu juga. Aku berjalan. Langit meronan. Membelajar krawala. Indi yang bersamamu. Action! Indi! Pemilihan lokasi ini adalah karena kita bisa mengunjungi pulau-pulau cantik dengan boat gitu. Kita membawa semua kru dengan boat. Kita punya dua boat. Satu boat memang untuk set. Satu lagi boat untuk kru. Setiap hari kita pulang perginya naik sekoci. Dari satu boat ke boat yang lain. Dari boat ke lokasi. Antar jemput dengan sekoci. Kemudian berhari-hari di boat. Semua dilakukan di boat gitu. Sampai selesai. Waktu dari hunting dan reiki memang yang paling susah adalah mencari main setting si kapal ini gitu. Susahnya adalah kita harus punya ruang-ruang yang pas dengan isi skenario. Ada kamar. Kemudian ada tempat dek buritan untuk diving. Deck depan, deck atas. Kemudian dapur, kamar, ruang makan. Semua harus ada. Semua harus ada. Kapal ini sangat nice sama kita ya. Begitu juga awak kapalnya. Mereka benar-benar supportive banget. Kayak mensupport apa yang kita kerjakan. Mereka pun juga mungkin baru punya pengalaman pertama. Biasanya kan LOB 5 hari doang. Ini sampai 2 minggu lebih. Mereka tetap bisa menjaga kebersihannya di sini. Kemudian kenyamanannya. Kekompakannya. Yang uniknya adalah di kapal ini bisa sampai 37 orang gitu. Tapi tidak ada yang tebak-tabrakan tuh semuanya. Jadi Kajoma 3 ini benar-benar menjadi kenangan. Tapi mungkin tulis sekali Labuan Hati Kajoma 3. Karena memang kapal ini yang membuat film ini jadi berarti. Labuan Hati. Thank you, Kajoma. Thank you, Kajoma. Ya udah ya? Ya udah ya? Nope. Aduh ya? Dan dia bilang om Tuki. Kajoma 3 ini oh-isai. HIT THE LAND! WOOOOOO! Thank you! Thank you! Kebelia dari keikhir. HIT THE LAND! WOOOOOO!